green screen asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini kita bakal membahas tentang OBS studio green screen ya jadi bagaimana sih kecara kita nyeting green screen ini di OBS studio ya jadi kita langsung mulai saja yang pertama kita atur dulu ukuran kalau main game pertama kadangkan ya gini-gini mah cukup ukurannya jadi langsung saja kita pas kita caranya tingnya pertama kalian siapkan dulu kain hijau-kain hijau kalian pasang di belakang ya Jadi kalian tempel atau kena pasang gimana gitu kalau sudah kita langsung aja pencet filters nih filters buat nyetingnya pas filters nah disini lalu kalian pencet tambah tambah di sini macam-macam ada background removal tapi bukan ya ini lebih tepatnya tanpa green screen dia otomatis nah tapi nanti ini aja ya kita bakal membahas background removal itu nanti saja yang bakal kita bahas kali ini adalah tentang 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 bagaimana OBS studio untuk settingan yang green screen ya karena yang background removal itu tanpa green screen pun bisa cuman nggak sebagus yang pakai pakai hijau ya walaupun yang nggak pakai green screen bisa cuman lebih bagus ya memang pakai green screen gitu Oke kita langsung aja buka filter selalu kita ke tambah itu bukan tambah ya kalau tambah itu tadi ngambil background removal yang di sini tapi klik kanan di efek filters ADD lalu kalian pilih yang namanya itu nih mana ya chroma key ya kita cari chroma color key color key eh color key color color key bukan tapi chroma key ya ini chroma key kalian pencet kalian oke nah di sini kalian bisa nyeting bagaimana ketajaman green screen ya kita coba nih kita lihat ya di chroma key kalian bisa setting-setting di sini kita pencet di sini ada tipenya kalau ada warna biru juga ada cuman rata-rata sih paling bagus memang hijau kita bisa lihat ini awalnya jadi kalian bisa atur sim limitarnya ini nah kalian bisa makin jauh dia bakil iklan itu hijau ya Nah jadi kalian bisa atur sesuai dengan yang punya kalian alasan kenapa jadi saya ini juga agak terlalu bagus kalian bisa lihat ke abu-abu yang yang pertama kain saya itu terlalu tipis yang kedua cahaya nih cahaya yang ketiga lampu kalau bisa ada lampu sorot gitu atau lampu penerang di kepala jadi itu biar bikin green screennya jadi jernih kalau kalian gelap shadow lalu ada cahaya-cahaya matahari gitu jadi warnanya kayak kayak agak kabur gitu Oke jadi gini kan kayak warnanya itu kayak kita kurang terang karena gak ada pantulan cahaya dan juga ada pantulan cahaya di belakang kita nih jadi ini bikin green screennya jadi gak rata Oke jadi kita bisa atur di atur di semilitary ya ini kita lihat nah bisa atur sesuai kalian yang cocok misalnya segini di sini juga ada smoothers ini ya sesuaikan aja nih kalau di sini ada pakai color spoiler ini bikin warna kita kalian bisa lihat makin jauh warna kita makin kayak tahun dis 18-an kita balikin dulu kita balikin ini makin cerah ya sedang lah nih yang sedang memang mantap lalu ada ofacity ini bikin kayak kabur juga jadi kita pull aja paling bagus untuk kontraksi cahaya ya kalau kalian merasa gelap kalian bisa pulik cahaya ya makin terang cuman terlalu terang nah gini nah gini sedang nah jadi kita bisa ngatur cahaya kita agar lebih terang itu aja nya untuk brightness juga karena lebih kayak shadow makin gelap makin mengerikan makin terang makin keterangan jadi yang paling bagus memang sedang nah lanjut untuk gamma yang lebih untuk warna juga mirip nih memang kalau gamma itu memang lebih ke bukan keputihan tapi lebih ke putih agak gelapan gitu memang paling bagus semuanya sedang sih oke lalu untuk color correction kalau ini kalau kita normal ya kalian kalian bisa lihat bisa atur gamma kalian untuk color correction ini bisa kalian tambah ADD lalu ambil color ya ini coloration ini fungsinya buat mengandung warna juga biar betul itu kayak lebih putih atau lebih lebih jelas gitu untuk brightness juga bisa ngambil cahaya seperti biasa ya paling enggak terlalu putih gak terlalu gelap ya agar sedang itu pas oke jadi kalian bisa atau paling enggak kalau kalian mau atur warna di color creation juga di sini di sini kita bakal bahas di sini ada yang yang namanya correlation ini buat warna ya entah brightness gelap atau cahaya wajah kromake buat krim screen lalu di sini ada yang namanya crop color crop atau pet ya untuk crop untuk pet itu buat motong ya kita lihat nih crop itu dimana ya sebentar kita cari crop atau pet nah ini ya crop atau pet nih jadi itu nyatinya dia live kalau kita bisa 100 kalian bisa lihat 200 jadi makin kita potong kalau nol normal gini cuman karena kebedaan kita saya potong ini untuk top ini yang di atas ya di atas yang bisa lihat kepotong atas kita punya 10 aja misalnya atau 20 aja bisa 30 aja nih gini kepotong untuk kreik itu di kanan kita bisa lihat nih 100 ini nol bakal kelihatan gitu makanya saya potong jadi 70 karena Green Skin Gia saya ini nggak terlalu besar makanya saya potong itu lanjut ke bottom ini ukuran bawah ya kalau kita nggak potong ya gini jadinya nih sangat kelihatan sampai ke bawahnya jadi kita potong jadi gini nah kalau mau gini bisa nih cuman terlalu kayak kepala doang gitu jadi 150 terlalu nih nah ini sedang 150 Oke jadi jadinya gini Hai nah cuman karena mau kalau masih kayak keterangan cahayanya kita lihat bisa kita pelanin dari sini eh bukan dari sini tapi dari kontraks kalau merasa kayak keterangan gitu wajahnya kan jadi nggak jadi nih Green Screennya mantap Oke jadi kurang lebih begitu untuk nyeting Green Screen di OBS ya semoga bermanfaat sampai jumpa di next video kalau kalian ada yang ditanyakan langsung komen aja kalau saya ada salah mohon maaf kalau ada salah kata juga mohon maaf kalau ada yang kurang paham bisa langsung saja komen ya dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa sampai jumpa di next video ya 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 Terima kasih telah menonton!